Selamat datang di channel Nabla Education Oke ini adalah soal ke-21 dari seri soal latihan dasar KSN Fisika SMA Nah soal ini adalah salah satu soal yang dipost di grup telegram KSN Fisika Oke sebelum kita mulai mengerjakan Seperti biasa teman-teman boleh mencoba dulu mengerjakan dengan cara pause videonya Lalu nanti jawabannya kita koreksi bersama-sama dalam pembahasan video ini Oke ya sudah dicoba sekarang kita coba baca soalnya Tentukan kecepatan sebuah batu yang harus dilemparkan horizontal dari titik P Sehingga batu itu bisa menumbuk bidang miring secara tegak lurus Kemiringan bidang terhadap horizontal adalah teta dan P berada h meter di atas kaki bidang miring Seperti ditunjukkan dalam gambar Oke ya jadi di soal ini kita diminta untuk mencari nilai V disini Supaya nanti pada saat si partikel ini mendarat di bidang miring Dia akan mempunyai kecepatan atau kecepatan menumbuknya adalah tegak lurus Nah kita akan coba menganalisis soal ini dan kita gambarkan dulu mungkin ya Yang lebih besar supaya nanti bisa kelihatan dengan jelas Jadi ini ada bidang miringnya Nah seperti ini kemudian sudut kemiringannya adalah teta Kemudian ada suatu titik disini yang mempunyai ketinggian itu sebesar H Disebut titik P ya di soal itu Kemudian partikelnya punya kecepatan arahnya horizontal ke kiri ya Ini yang V yang akan kita cari dan nanti kita diminta untuk mencari V ini Supaya apa? Supaya pada saat dia jatuh ke sini Nah dia mempunyai kecepatan tegak lurus ke sana Nah anggap aja kalau disini V kita anggap aja ini V aksen gitu ya Dan dia tegak lurus terhadap bidang miring seperti ini Nah nilai V nya berapa dinyatakan dalam variable H dan teta Oke ya Jadi disini adalah tentang gerak parabola Nah jadi kita pecah dulu atau kita bagi dulu gerakan parabola itu menjadi dua bagian ya Seperti biasa horizontal dan vertikal Kemudian kita beri titik disini Titik jatuhnya dia pada saat dia tepat jatuh membentuk sudut 90 ini Misalkan titiknya misalkan titik Q ya disini Nah titik Q Kemudian koordinatnya kalau kita mengacu pada bawah sini aja ya Misalkan titik Q ini dia punya ketinggian disini misalkan Y Ketinggiannya adalah Y Kemudian jarak mendatangnya dari posisi awalnya itu adalah X Nah oke ya seperti itu Sekarang kita lihat gerak parabolanya dia Gerak parabolanya yang ke arah horizontal Kita lihat arah horizontal dulu Maka kita akan punya persamaan ya cukup sederhana Karena dia tidak mempunyai judut elevasi pada saat dilemparkan Berarti jarak yang dia tempuh adalah X Berarti X itu sama dengan V kali T Nah kita beri dia nama persamaan yang pertama Kemudian ke arah vertikalnya ya Ke arah vertikal Berarti kita akan punya Y Y itu sama dengan Y0 Kita tulis dulu plus harusnya kan V0Y dikali T Min setengah KT kuadrat kan seperti itu ya Nah sekarang kita lihat Pada saat dilemparkan awal ini Dia tidak punya kecepatan awal yang arahnya ke sumbu Y atau vertikal Berarti nilai V0Y nya adalah 0 Maka nilai Y nya Berarti Y0 Y0 itu adalah H minus setengah KT kuadrat ya Berarti H minus setengah KT kuadrat Nah kita dapat nilai Y nya Ini persamaan yang kedua ya Kita bisa dapatkan dua persamaan Kemudian kita lihat juga hubungan antara Y sama X ya Jadi Y itu di depan X itu di sini Ini kan X ya Berarti pakai tangan ya Kita bisa cari hubungannya Tangan teta atau tan teta itu kan sama dengan berarti Y per X Oke ini persamaan yang ketiga Nah kita dapat persamaan 1, 2, dan 3 dari gerak parabola dari bola yang di atas ini Sekarang kita lihat syarat khususnya Yaitu dia harus jatuh tegak lurus di sini Berarti dengan kecepatan misalkan V aksen di sini V aksennya akan kita urekan Yaitu yang ke arah bawah Arah vertikal Berarti ke bawah dan ke arah horizontalnya berarti ke kiri Berarti nanti sudut tetanya akan berpindah di sini Ya di sini sudut tetanya Berarti yang arah vertikal ini adalah V aksen cosinus teta Sedangkan yang arah horizontal itu adalah V aksen sin teta Nah kita tahu bahwa Kalau dia bergerak parabola seperti ini Arah kecepatan yang ke arah horizontal Itu kan nilainya tetap Karena geraknya GLB kan Berarti kita punya persamaan ini kan Nilai V ini harus sama dengan V aksen sin teta Jadi V itu sama dengan V aksen sin teta Oke kita buat dia persamaan baru boleh ya Ini persamaan 4 Kemudian kita lihat yang sumbu Y nya Yang sumbu Y nya berarti V aksen cos teta V aksen cos teta itu harus sama dengan V 0 Y nya 0 Kemudian plus setengah GT kuadrat ya Karena dia dipercepat ke bawah kan Maaf plus GT berarti ini V aksen cos teta sama dengan GT Karena V 0 Y nya 0 Ini persamaan 5 Nah sekarang kita tinggal gabung-gabungkan aja itu Persamaan 1, 2, 3, 4, dan 5 Untuk mendapatkan nilai V ya Karena kita akan cari nilai V yang ada di sini Oke berarti kita bisa mulai dari Mencari ini dulu mungkin ya 4 sama 5 ini Kita bisa mencari waktunya Dalam variable V dan teta Oke kita lihat Dari persamaan 5 kita akan peroleh Ya dari persamaan 5 Kita akan peroleh waktunya dia jatuh sampai titik Q ini Berarti T nya itu sama dengan V aksen cos teta per G Ya V aksen cos teta per G Sedangkan dari persamaan 4 Kita dapat nilai V aksennya ini Dari persamaan 4 kan punya nilai V aksen Sama dengan V persin teta Maka kalau kita substitusikan di sini T nya berarti V aksennya kita ganti V persin teta Dikalikan dengan cos teta Dibagi dengan G Atau bisa kita rapikan ya V dibagi sin teta kali cos teta Cos persin itu kan kotangen Berarti ini V kotangen teta Dibagi dengan G Nah kita buat persamaan yang ke 6 Nah ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh si peluru itu Untuk sampai jatuh di titik Q Dari titik P sampai ke titik Q Oke sekarang kita sudah dapet T nya Dalam variable V teta dan G ya Sekarang kita masukkan Nilainya ke persamaan Kita akan mencari V Yang ada V nya di persamaan 1 Berarti kita bisa dapetkan dulu Kita bisa cari hubungan antara Y sama X Dari persamaan 2 dan 3 dulu mungkin ya Jadi 2 dan 3 Kita cari hubungan Y dan X nya dulu Karena ini masih dalam X Berarti Y nya itu sama dengan X tan teta Berarti kita ganti ya Y nya itu X tan teta Itu sama dengan H Minus setengah Gt kuadrat Oke kita dapet ini Kemudian dari persamaan 1 Kita punya X nya itu V kali T Berarti disini kita ganti Ini X nya itu V kali T Dikali tan teta Sama dengan H Minus setengah Gt kuadrat Nah kita dapet Nilai V Maaf nilai T nya sudah kita temukan Yaitu V kotangan teta per G Tinggal kita substitusikan V dikali T nya diganti V kotangan teta Dibagi dengan G Dikalikan tan teta Sama dengan H minus setengah G Dikali T nya itu V kuadrat Berarti karena ini kuadrat Kotangan kuadrat teta Dibagi dengan G kuadrat Oke ini G nya boleh dicoret 1 Kemudian disini Teman-teman lihat Ini ada kotangan dikali tangan Itu kan 1 ya Karena kotangan itu sepertangan Berarti bisa dicoret jadi 1 disini Maka sisanya adalah V kuadrat per G V kuadrat per G itu sama dengan H Minus V kuadrat kotangan kuadrat teta Per ini masih ada angka 2 nya Per 2G Oke sekarang kita tinggal kumpulkan Variable yang mengandung V ya Berarti ini pindah ruas ke kanan Berarti kita pindah ke sini ya Berarti V kuadrat per G Ditambah dengan V kuadrat kotangan kuadrat teta Per 2G Sama dengan H Kita kalikan semuanya dengan 2G Biar rapi Kali 2G Berarti atau kita keluarkan aja ini ya Gak usah dikalikan bisa Kita keluarkan V kuadrat per G nya aja Karena sama ini Berarti V kuadrat per G Dalam kurung 1 plus Kotangan kuadrat teta Per 2 Berarti karena ini sudah keluar V kuadrat per G nya Kotangan kuadrat teta per 2 Sama dengan H Nah kita dapat ya Nilai V kuadrat nya Dalam variable H dan teta Berarti V kuadrat Itu sama dengan G Dibagi dengan Akar dari Maaf belum akar ya Dibagi karena ini masih kuadrat G H Kita bagi dengan 1 Plus setengah Kotangan kuadrat teta Atau nilai V nya Itu sama dengan akar Dari G H Per 1 Plus setengah Kotangan kuadrat teta Nah kita dapat nilai V nya Supaya dia bisa jatuh Tegak lurus di bidang miring Oke seperti itu ya pembahasannya Silahkan kalau misalkan ada Pendapat lain atau cara lain Atau koreksi mungkin Bisa disampaikan nanti di kolom komentar Oke Begitu dulu untuk video kali ini Semoga videonya bermanfaat Nanti kita akan lanjutkan lagi Di video selanjutnya Untuk soal-soal latihan dasar KSN Fisika SMA Bagi teman-teman yang mungkin Baru mulai belajar Bisa memanfaatkan soal-soal ini Untuk bahan latihan awal Karena Kemungkinan Soal yang akan keluar itu Mungkin Kesulitannya jauh lebih Sulit Daripada soal-soal yang dibahas Dalam video-video ini Tetapi Sesulit apapun soal Kalian harus mulai Dari soal yang sederhana Dan memantapkan Konsep dasar yang Harus dimiliki dulu Sebelum membahas Soal-soal yang sulit Oke seperti itu Sampai jumpa di video selanjutnya